Halo, selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Tema 2 Yuk siapkan buku sesebinya Halaman 19 dan 20 ya Pertama kita ke halaman 19 dulu Pertama bagian 1 Ayo mengenal cerita pengalaman bermain Nah, cerita pengalaman bermain Pengalaman itu berarti hal-hal atau kegiatan yang sudah pernah kamu lakukan ya Ada pengalaman yang senang, yang sedih, yang tidak akan terlupakan ya pengalaman itu Yang pertama, kamu tentu pernah bermain Baik di rumah maupun di sekolah Ketika bermain, pasti kamu mengalami sebuah peristiwa Peristiwa itu adalah sebuah kejadian Peristiwa tersebut ada yang menyenangkan dan ada juga yang menyedihkan Nah, peristiwa yang pernah kamu alami ini disebut pengalaman Oke, kita lihat yang bagian A Macam-macam pengalaman bermain Nah, nanti amati gambar-gambar berikut Tulis huruf A untuk pengalaman yang menyenangkan Dan tulis huruf B untuk gambar pengalaman yang menyedihkan Jadi, untuk huruf A, gambar yang menyenangkan Pengalaman yang menyenangkan Untuk huruf B, untuk gambar pengalaman yang menyedihkan Lalu, ceritakan pengalamanmu sesuai dengan gambar ya Oke, gambar yang pertama Ini ada beberapa anak laki-laki sedang bermain bola kasti ya Nah, disini mengapa contohnya ditulis A Karena ceritanya ini adalah pengalaman yang menyenangkan Karena menyenangkan disini bermain dengan teman-teman Lalu, untuk nomor dua Nah, disini ada dua orang anak yang sedang bermain layangan di taman Tetapi, lihat salah satu temannya yang ada disini yang memakai baju merah Nah, layangannya ini putus Kira-kira pengalaman yang menyenangkan atau yang menyedihkan ya Nanti kita bahas waktu zoom ya Lanjut Lanjut untuk pengalaman nomor tiga Nah, ceritanya ada seorang anak yang jatuh dari sepeda Kira-kira ini termasuk pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan Jatuh dari sepeda Lalu, nomor empat Bermain bola bersama teman-teman Kira-kira pengalamannya seperti apa Menyenangkan kah atau menyedihkan Nomor lima Setelah bermain Ternyata Cuacanya atau langitnya hujan ya Hujan turun beserta petir Nah, sehingga disini tidak ada payung Kira-kira pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan nih disini Lalu, untuk nomor enam Bermain bersama teman-teman Disini bermain lompat tali atau bermain karet ya Bermain lompat tali atau karet Termasuk pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan Next, untuk gambar yang nomor tujuh Nah, pengalaman di mana dirawat di rumah sakit ya Ceritanya mungkin salah satu dari kalian ada yang pernah sakit Atau mungkin kalian pernah melihat teman kalian yang sakit ya Yang dirawat di rumah sakit Kira-kira ini pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan ya Berbaring di rumah sakit Lalu, untuk nomor delapan Next, untuk nomor delapan Nah, kamu atau temanmu mungkin pernah mendapatkan ulangan Nah, disini ulangannya itu adalah 50 Nah, 50 ya Kira-kira kalau mendapat ulangan yang hasilnya 50 atau di bawah 60 Kira-kira itu merupakan pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan ya Nanti bisa dilihat lagi Lanjut, untuk nomor sembilan Ya, pengalaman disuntik oleh dokter Dirawat di rumah sakit dan disuntik Kira-kira ini termasuk pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan Dan untuk nomor sepuluh Bermain ular tangga bersama teman-teman ya Kalau bermain bersama teman-teman Kira-kira merupakan pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan Oke, sampai disini Nanti kita akan bahas bersama-sama di Zoom Meeting ya Oke, bye-bye Happy Learning Kids Terima kasih telah menonton!